Halo, aku Rena. Lu kenalin diri lu, situ. Kan saya emang udah kenal, bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Rena. Halo, Ariel. Halo, Ma. Iya, apa kabar kamu dalam mengaktumu kita? Oh, baik, Ma. Kamu belum kenal kan sama tante aku? Kenalin, ini tante Frozen kesaingan aku. Halo, tante. Nama saya Ariel. Hai, Ariel. Selamat kenal ya. Anak-anak yang lain pada kemana? Oh, anak-anak yang lain udah berangkat ngamen dari tadi pagi. Aku sih biasa kesiangan. Ini aku mau berangkat kok. Oh, iya. Di rumah juga cuma ada Om Amran sama Om Juki. Mau berangkat ngamen, Ariel. Tapi di dalam rumah kamu ada keluarga yang lain? Tadi kamu sebutnya apa? Om Amran sama Om Juki. Bisa dipanggilkan keluar. Oma mau ketemu sama mereka. Oh, iya. Tunggu sebentar ya, Oma. Oma, silahkan duduk tante Reina. Oke, terima kasih, Ariel. Sebentar, tante. Eh, Reina. Oma mau lihat? Boleh ke rumahnya? Sebentar. Sa, itu kayaknya... Itu yang bocor deh. Karena tampak lapuk dan juga agak kayak... Iya, lihat nggak? Iya, tante saya yang lihat kok. Kayaknya memang itu yang lapuk. Om Amran, Om Juki. Buset, lo. Magetit aja, lo. Gakak tau. Semalam gua kurang tidur lagi. Lumayan bangunin aja. Bocor, semalaman. Mana sih lo? Ada apa sih lo? Noh, di luar ada Aca sama keluarga angkatnya, noh. Si Aca sama keluarga angkatnya kesini. Makanan apa bang? Si Aca. Aduh, aduh. Makanan apa bang? Udah lo, cuci muka. Gue mau temuin mereka. Mesti acting sama mereka. Ya udah. Gue cuci muka duluan. Emang cuci muka. Emang cuci muka. Iya, tadi kita intip. Kayaknya emang mesti direnovasi gede-gedean. Baiknya bocor ya. Iya. Ada yang bolong banyak banget. Iya, makanya. Emang udah nggak layak sih. Ya memang bener harus direnovasi kan? Iya sih. Betul. Nanti kita tanya aja. Kita bantu ya. Iya. Poi kamu nggak usah kuatir. Maaf, maaf, maaf. Nunggu lama nih. Maaf. Biasa. Baru bangun. Ini aduh repot benerah semalem. Iya. Semoga ayah sama bang Juki nggak keceplosan. Panggil nama asli gue. Iya. Iya, saya Rosa. Omannya Rena. Oh, iya. Iya. Terima kasih. Oh, oke. Iya. Saya mamangnya Haril. Kalau saya adik angkatnya yang tua ini. Nah, kenalin kalau ini namanya Rena, teman aku. Halo, aku Rena. Oke. Hehehe. Lu kenalin diri lu. Situ. Kan saya emang udah kenal bang. Kenal dimana lu? Tuh kan. Bang Juki nih. Sering lupa. Emang Rena udah kenal dengan... Siapa nama tadi? Juki. Oh iya. Dengan om Juki. Sudah kenal? Kenal dimana? Oh. Sebelumnya aku sama Bang Juki udah ketemu waktu di halte. Iya kan? Iya, di halte. Emang kapan gue ketemu sama Aca di halte? Bukannya dari orok dia di sini. Bikin minum dulu dah. Bikin minum sana. Tidak usah repot-repot, Pak. Enggak usah repot-repot. Enggak usah repot-repot. Enggak usah repot. Enggak usah repot. Kalau buat tamu spesial mah... ...kita harus jamu abis-abisan dah. Terima kasih. Terima kasih. Ini maaf nih, saya mau nanya nih sebenernya kepentingan datang kemarin nih apa ya? Iya, saya sebenernya minta maaf dulu nih Pak. Datang ke sini mendadak tanpa memberitahu. Jadi semalam tuh Rena cerita sama saya. Kalau rumah temennya Aril itu bocor. Dan dia sampai mengumpulkan uang untuk membantu Aril ini, Pak. Dan saya bilang sama Rena, Oma mau ikut deh pengen ke rumahnya Aril. Ya siapa tahu, Pak. Kedatangan saya sama Elsa ke sini bisa sedikit banyak membantu. Pak Amrat. Ini emang ponakan saya si Aril ini agak lancang. Maaf deh ngerepotin. Sangat sekali. Ya memang... Intinya... Saya ini dari keluarga yang kesusahan ekonomi. Intinya, Mak. Kekurangan uang. Saya ini cuma seniman jalanan yang kerjaannya ngamen. Sambil jualan asongan. Malah saya ini juga kan jadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung apaan? Padahal mah Aca gue sama anak-anak yang nyeter duit ke dia. Ayah pinter banget bohongnya. Selama ini yang nyari duit kan bukan ayah. Apalagi saya di sini menampung anak-anak jalanan yang lain. Ya daripada mereka keleleran jalanan. Di kolong jembatan. Kan kasihan juga. Mendingan saya tampung deh. Saya didik mereka. Saya latih mereka. Keterampilan. Ya bikinan. Bikin itu. Makanan kecil. Cemilan-cemilan. Sama... Keterampilan. Apa ya. Pernak-pernik kecil gitu dah. Yang penting banyak. Bisa dijual gitu. Halo saya ma. Aduh jadi bapak menampung anak jalanan juga ya. Sungguh mulia sekali. Berarti di rumah ini yang tinggal banyak anak jalanan ya pak? Oh banyak. Cuman sekarang udah pada nyebar dia pada keluar. Ada yang mamen. Ada yang dagang kasongan. Macem-macem dah. Yang penting halal. Buat sayang itu cukup. Iya pak. Iya pak. Luar biasa sekali pameran nih. Iya. Nah ini. Maaf nih. Kira-kira. Bu Rosa. Bu... Elsa. Bu Elsa ya. Mau menyumbang buat. Renumasi rumah kami enggak bu. Karena. Berapapun yang ibu. Sumbangkan ke kami. Ya itu pasti sangat berarti. Buat. Saya dan. Anak-anak yang saya tampung di sini gitu bu. Iya. Saya ngerti sekali sih pak. Mungkin pak Amran bisa tahu kira-kira. Berapa jumlah atau total semuanya. Untuk merenovasi rumah ini. Sampai benar-benar bisa layap ini pak. Wah. Kalau secara totalnya mah. Seratus lima puluh juta. Tapi. Kalau. Bu Rosa mau menyumbang setengahnya. Atau bahkan. Seperempatnya juga. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Baik. Seratus lima puluh juta. Gini deh. Seratus lima puluh juta. Saya gak lebihin sedikit ya pak ya. Kalau misalnya saya cover. Kira-kira dua ratus juta. Gimana? Terima kasih banyak bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya nanti saya kasih nomor kiningnya ke ibu. Saya transfer ke bapak. Emang. Bapak mau ngerjakan sendiri bisa. Saya bisa. Hire consultant atau developer untuk merenovasi rumah ini. Bukannya bapak berdua ada pekerjaan. Saya gak kerja bu. Enggak kerja? Enggak maksudnya dia. Memang dia lagi gak kerja karena baru kena PHK. Gitu. Jadi itu. Kasian sekali kalau salah satu dari mereka ada yang gak bekerja. Mereka gak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin karena itu juga Ariel terpaksa ngamen di jalanan. Apa Amran dan Juki saya tawarin kerja di pondok pelita aja ya? Gini. Mau bekerja di rumah saya? Mau. Mas Juki bisa nyepir? Oh bisa. Oh bisa ya. Iya. Karena kan kebetulan juga supir saya baru aja hari ini izin pulang kampung. Karena orang tuanya sakit. Dan gak tau mau kembali kapan. Jadi saya memang benar-benar butuh seorang driver serang supir. Iya. Si Juki mah mau. Maaf lancang lagi saya nanya. Kira-kira kapan ibu mau transfer dananya? Dananya? Iya. Jadi gini pak. Kan saya bisa hire developer atau jasa konsultan supaya bisa dibangun rumah yang sesuai dengan spek dan layak puni. Karena saya takutnya kalau misalnya tidak dibangun sesuai spek nanti kalau misalnya ada robo atau apa saya bisa dituntut. Saya gak enak sekali nanti sama bapak. Lah kalau begini mah gue kagak jahat di dapet duit. Sumpah dah. Gue kagak ngerti sama omongannya Bu Rosa. Oh kembali ke Mas Juki. Bener bisa nyetir? Tentu gak bisa Bu. Gak bisa? Tadi katanya bisa. Saya yang bisa mah. Oh jadi Pak Amran bisa nyetir? Ya saya bisa. Kamu gak bisa Mas Juki. Gak bisa. Oke gini aja gini gini. Ya udah gak apa-apa. Jadi saya akan minta Pak Amran untuk bekerja sebagai supir di rumah saya. Mas Juki jadi tukang kebun sekaligus bantu-bantu jaga gimana? Ya mau Bu. Kalau kerja di Pondok Pelita peluang dapetin duit jadi lebih gede. Boleh. Ya. Saya mau Bu. Gak apa-apa. Bener Pak Amran? Iya. Oke. Ya udah. Pasti Arya juga senang sekali. Saya juga sebenernya karena menawarkan pekerjaan ini ke Pak Amran. Karena saya senang sekali dengan Pak Amran yang punya hati tulus bantu anak-anak jalanan. Ya Pak. Kalau gitu bisa mulai kerja sekarang juga. Ya. Bisa. Bisa. Bisa ya. Aduh. Kok jadi kayak gini sih. Makin deket aja sama ayah. Makin deket aja sama ayah. Tepuk. Makin deket aja sama ayah. Papanak. Tepuk. Tepuk.